Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya mama ina Kali ini mama ina mau bikin ide jualan Yang simple Enak Lumer Dadar gulung isi vla Disini untuk vla susunya ya Yang saya siapkan terlebih dahulu Ada 450 ml Susu UHT Lalu 80 gram Gula pasir 5 sendok makan tepung maizena 1.4 sendok teh garam 1 sendok makan penuh Margarin atau 30 gram 1 putih kuning telur Kita akan siapkan Wadahnya dulu untuk masak Disini kita masukkan Tepung maizena Serta garam Gula pasir Saya masukkan Susunya Setengahnya dulu Kita aduk dulu Kita larutkan dulu tepungnya Oh iya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like and subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak tertinggalan Video-video terbaru dari kami Terima kasih Kita masukkan Semua Susu cairnya Kita aduk kembali Dan siap untuk kita masak Kayaknya Masak dengan api sedang Sambil diaduk-aduk Nanti setelah mengental Baru kita masukkan 1 putih kuning telurnya Nah ini udah mulai berserat Udah mulai panas Saya masukkan Vanila Setengah sendok teh Kita aduk lagi Terus kita masukkan 1 putih kuning telur Kita aduk Kita masak Sampai Meletup-letup Mengental Udah mulai mendidih Dan disini Makin lama Makin kental ya Meletup-letup Kita menggunakan Api kecil aja Nanti makin lama Makin halus Di awal Gak apa-apa Kelihatan agak Mengumpah Tapi setelah Terus diaduk Dan dimasak Akan lumar Dengan sendirinya Halus sendirinya Nah Kalau sudah kelihatan Matang Seperti ini Baru kita Masukkan Margarinya Kita masak Sampai Mencair Margarinya Dan menyatu Dengan adonan Flas susunya Nah ini Udah Benar-benar Dercampur Udah matang ya Bunda Flas susunya Seperti ini Kita sisihkan Dahulu Nah ini Flanya Kita simpan Dalam wadah Kita taruh Di mangkuk Lumer banget kan Bun Dan aroma Susunya Kuat banget Ini biar Tidak kering Kita tutup Dengan plastik Masukin aja Plastiknya Seperti ini Biar tetap lembab ya Tidak kering Kalian Kita sisihkan dahulu Selanjutnya Untuk Bahan kulitnya Disini ada 15 sendok makan Tepung terigu Atau 150 gram 350 ml Susu cair 1 butir telur 1 sendok makan Gula pasir 4 sendok teh garam Dan sedikit Vanili ya 1,5 bungkus aja Ini nanti Untuk vanilinya Kita akan Bikin adonan kulitnya Kita masukkan Ke dalam wadah Si tepuk Gula Garam Vanili Dan 1 bukit telur ayamnya Kita aduk Sambil kita masukkan Setengah dari Susu cairnya Bisa ditambahkan lagi Kita larutkan dulu ya Nah ini udah Halus Kita masukkan Sisa Susu Kita aduk Sampai merata kembali Lalu saya akan Karing Biar benar-benar Halus Kita ambil Sekitar 2 sendok Sayur aja Ini untuk Topping aja Saya akan Tambahkan Coklat bubuk Sekitar Setengah Sendok makan Kita aduk Sampai Benar-benar Dicampur Dengan baik Nah ini Ditambahkan Coklat bubuk Ini Stekturnya Agak sedikit Kental ya Selanjutnya Saya akan Pindahkan Ke Plastik Biar mudah Untuk kita Bentuk Semprotkan Di Cetaannya Nanti Siap Untuk kita Masak Disini Saya Siapkan Pen Pen Dan Koneksi Dengan Minyak Bibis Tidak Perutu Mencetai Minyaknya Begit Aja Kita Semprotkan Adonan Yang Coklat Kita Tunggu Mengering Dulu Setelah Mengering Kita Masukin Adonan Kutihnya Setelah Kita kulit luarnya cantik dalamnya seperti ini kita bisa isi dengan flas susunya kita ambil satu sendok makan flas susunya lalu tinggal kita lipat aja seperti ini nah seperti ini bisa kita sisihkan ini sambil bikin sambil misi bisa ya untuk ide jualan cocok sekali Bunda yang isinya itu muah yang bikinnya juga sangat mudah cantik sekali kan lakukan sampai selesai ya hasil akhir dadar gulung isi flas susunya ya kalau mau ide jualan ini bisa kita kemas dalam nikah seperti ini nah ini kita bisa lihat untuk isian flanya ya wah flas susunya mantap lembut hurih kenyang silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like to subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh